Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Usai kekalahan dari Barito Putra di Pekan 6 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 5 Agustus 2023, tak ada salahnya jika menagih janji manajemen Arema tentang pelatih kepala pengganti Pelatih Arema, Joko Susilo pun sudah pasrah untuk dievaluasi pihak klub Pasca mundurnya Iputu Gede sebagai pelatih de facto Arema, Gethub, sapaan akrab Joko ditunjuk mendampingi tim Tugasnya melatih setidaknya untuk dua laga ke depan setelah Arema kalah 1-3 dari Bali United di Pekan 4 Gethub memimpin Arema untuk dua laga melawan Persis Solo dan Barito Putra sebelum pelatih pengganti tiba Namun, hasilnya Arema bermain imbang 1-1 dengan Persis dan kalah telak 0-4 dari Barito Jika mengacu kepada mandat sebelumnya, seharusnya tugas Gethub berakhir usai kekalahan menyakitkan dari Barito Namun, tanda-tanda kedatangan pelatih pengganti belum tampak Usai kekalahan dari Barito Putra, manajer tim Arema, WB Andreas dinantikan unggahannya di Instagram tentang nasib Gethub Sama seperti saat Iputu Gede mundur yang diumumkannya lewat akun Instagram pribadi Namun, hingga tulisan ini diturunkan 7 Agustus 2023, belum ada pengumuman apapun tentang keputusan manajemen Arema Nasib Gethub masih digantung, begitu pula mengenai siapa pelatih kepala penggantinya masih gelap WB yang coba dikonfirmasi We Aremania melalui nomor WhatsApp-nya pun belum merespons Begitu pula dengan General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi yang tak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!